Intro Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel, kembali bersama aku Kary Waswara Hari ini aku mau alat rise Pake ini nih, tadaaa Luna, ini adalah makeup Korea nih ya Yang udah kalian request-request Yang disitu adalah concealernya nih kayaknya Dan mereka memang fokusnya di complexion, kalo aku liat At least yang aku temuin di e-commerce official store-nya Jadi Seperti biasa aku udah pake skincare sampe tahap sunscreen Dan ini udah meresap dengan sempurna Aku udah kepol banget sih, ini bakal kayak gimana performanya Bakal worth the hype atau enggak Jadi tanpa berlama-lama, langsung aja yuk ke videonya Kamera Zoom Haja Primernya yaitu si Base Layering Formula Hydrating Fit Ini yang sejujurnya aku sangat tertarik Karena kemasannya very very cute Kayak kemasan cat ya Dan ini ada warna biru yang hydrating Dia ada tiga jenis kalo aku gak salah Produknya sendiri Dia seperti ini Langsung aja aku aplikasiin sekalian di muka aku ya Rasanya kayak pake antara moisturizer sama primer gitu Jadi dia bukan moisturizer yang sangat-sangat basah Tapi juga bukan primer yang sangat-sangat core feeling gitu Bukan sih dia Menurut aku kayak diantara keduanya rasanya nih Kalo kalian liat dia langsung ngeresap gitu Ada rasa dinginnya sedikit Dan kalo untuk efeknya kayak gimana Kayaknya nih tipe primer hydrating ini akan lebih keliatan nanti pas setelah kita pakein makeupnya Kayak lagi sedikit Pasti nyaman ya di muka Kayak aku sukanya tuh dia meskipun hydrating Dia bukan yang tipenya jadi lengket dan minyakan gitu sih Enak banget Rasanya kayak super lightweight sunscreen Sebelah sini udah nge-set Pokoknya ini banyak kandungan bahan alaminya gitu Dan katanya buat menghidrasi kulit Agar makeup lebih tahan lama Dengan hyaluronic acid juga Bikin kulit bebas kilap dan tampak lebih halus Long lasting conceal fixing cushion Ini dia di dalamnya udah ada refillnya Cushionnya sendiri bentuk packnya tuh lucu banget Ini kotak gitu ya Dan ini berasa sangat kokoh kemasannya Terus dibuka seperti ini Ups Untuk puffnya sendiri dia bentuknya mirip kayak yang punya Clio Tapi bedanya bawahnya ini rounded gitu Puffnya sendiri ya by the way Biasanya kan yang atasnya tuh kayak licin satin gitu ya Ini tuh gak ini kayak puff bawahnya Jadi kayaknya bisa dipake bolak-balik Oke mari kita coba tap Oke Sebelum baca claimnya Aku mau coba kasih kalian My first impression ya Nah pertama dari segi warna Ini keterangan Tapi kita bisa lah Bekerja dengan ini Nanti bisa diakalin gitu Fabragenya ada Aku bisa melihat dia menutupi merah-merah di muka aku Terus puffnya sendiri Enak banget Ini bener-bener ngebantu buat Kayak nge-blend Dengan sangat effortlessly Komedo apakah ketutupan? Ketutupan Di satu layer Aku sengaja gak mau layer ya Karena pengen liat nanti concealer gimana Kayak ini Si cushionnya bisa nutupin Pori-pori aku yang keliatan besar di hidung Di samping sini Mau ambil lagi One more tap Dan aku ngerasa dia Hydrating banget di kulit Jadi rasanya kayak air gitu Kena Cushion ini tuh Bukan kayak pigment Bukan kayak foundation gitu loh Rasanya dingin Basah gitu Oh by the way ini claimnya Dengan hasil akhir yang halus Bahkan tanpa bedak Dan tidak menempel ke masker Dengan efek tahan sentuh Tahan lama hingga 50 jam Ya ampun Sehari aja cuma ada 24 jam Terdapat tiga pilihan shade Cool ivory Warm beige Misalnya medium beige I think aku harus beli yang medium beige sih Soon Ini yang ini masih mencoba nge-set Yang ini udah nge-set Coba kita tes Belum di-set ke bedak So far sih gak ada transfer ya Nanti kita coba cek ya Kalau misalnya pake masker Beneran oh Tapi disini agak kegeser dikit Ini adalah masker yang biasa aku pake Untuk gak di-set bedak Wow Oke Nah jadi ini ada concealer-nya pertama yang besar nih Yang si long lasting tip concealer bag Ini udah kayak foundation ya Bentukannya tuh Tipnya gede banget Kalau yang ini itu dia claimnya untuk Formula semi matte Untuk menyambarkan area kantung mata yang hitam Dan noda kehitaman pada wajah Menyambarkan pori-pori Serta meratakan warna kulit Dapat melindungi dari sinar UV Dengan SPF 34 PI++ Merawat kulit dengan Nia Cinemite Formulanya katanya itu sweat proof Water proof Transfer proof Sehingga cocok digunakan di bawah masker Dengan hasil akhir yang velvet Concealer ini cocok untuk Jelis-jelis berminyak hingga normal Is that me? Terus ada juga concealer yang ini Long lasting tip concealer Cover fit Ya ada yang cover fit Cover fit itu tutupnya Warnanya ini nih Warna hitam Jadi kalau yang ini tuh ada warna vanilla juga Sama aku pun beli warna yang beige Kenapa aku beli beige? Karena aku selesai yang vanilla Kayaknya keputihan Mirip ya Dan terakhir aku juga punya yang Fixing fit Nah bedanya apa? Kita baca bareng-bareng Fixing fit aku juga beli yang vanilla Kalau yang si fixing Ya fixing fit ini Concealer ini Dapat berubah tekstur Dari liquid Menjadi powder Untuk meratakan warna kulit Dan menyamarkan tampilan pori-pori Hanya dalam waktu 1 detik Ini hasil akhir yang velvet Nah sedangkan kalau si long lasting tip Yang cover fit Itu dia gak ada tuh claim itu Dan yang tadi yang fixing itu Dia gak ada formula semi-mete tulisannya Yaudah deh aku mau swatch dulu buat kalian Ini yang big sama yang vanilla Terus si fixing Vanilla juga Yang big tadi lebih basah ya Keliatannya Yang cover fit Ini biar kalian juga kebayang nih Vanillanya tuh segimana gitu Dengan gini kalian bisa juga untuk perbandingan 3 warna vanillanya Ini tadi yang big tip Ini yang fixing Ini yang cover fit Nah ini keliatan kesannya paling tua somehow Dan yang ini menurut aku paling warm Ini agak neutral Dua-duanya undertone-nya Jadi ya Ini bisa kalian jadi pertimbangan Yang big ini Untuk bawah mata Dan gak pake corrector Ternyata hasilnya Kayak pake corrector gak sih? Enggak ya? Iya sih asli ini kok kayak udah Langsung brighter And lifted gitu Muka aku Aku rasanya Oh iya aku belum swatch yang beige ya Tadi warna beige-nya tuh di bawah sini deh Nah beige-nya jelas lebih warm Aku coba pake si beige ya Biasanya kan aku emang bawah mata tuh Pake yang lebih kuning gini kan Muka akan keliatan Jadi ya bubu banget yang ini Atau fine-fine aja Aku balik ya sponsnya Oke aku ngerasa si cover fit ini Dia lebih Sedikit lebih tipis Coverage-nya dibanding yang big tip ya Kalian tadi big tip tuh Bener-bener dramatis banget hasilnya Kalo ini tuh kalian masih bisa liat gitu loh Tekstur kulit di bawahnya Kalo ini tuh kayak lebih airbrush Nah ini celongnya masih keliatan Which is why Aku mau pake juga si Fixing Coba ya kita coba ya Nah Fixing ini aku ngerasa dia lebih nampol nih Daripada si cover fit Jadi kalo bisa diliat disini Si Fixing dia lagi-lagi dia langsung airbrush Bahkan bener-bener langsung nutup banget sih ini Coba kita tes lagi yang si B Concealer Aku ada kayak noda hitam gitu disini Masih keliatan Coba kita pake si cover fit ya Dan aku mau coba pake warna yang lebih gelap Which is yang nomor 2 Si nomor 2 nya cover fit lebih menutup ya Masih ada sedikit sih Tapi kayaknya ini karena aku kecepatan ngeblendnya Harusnya kayak ditunggu kering dulu gitu loh Dan aku pengen biar sama kayak tadi pas yang sebelumnya Sebelumnya kan aku sama-sama langsung diblend tuh Tapi lebih better Sekarang yang ini kita pengen liat daya coveringnya si Yang Fixing Ngelatanya kan ini 1 detik jadi powder ya Kita coba blend terus kita liat 1 detik Hmm coverage-nya bagus sih Tutupin banget Tetanusnya sih udah kalo tutupan Masih ada nempel ya 1 detik Kayaknya gak 1 detik juga sih guys Aku rasa ya Karena ini agak lebih dry kan Karena dia finish-nya bisa jadi powder Aku ambil si cover fit lagi buat Ini, samping hidung Aku ambil warna vanilla And the same thing Pakai seed bag Untuk sebelah sini Yang tau bagus yang mana Aku lebih suka si cover fit buat tutupin samping hidung Ngerasa dia lebih rata gitu Dia udah tipis banget ya tapi Mungkin karena samping hidungku kering Dan si cover fit ya aku berasa sedikit lebih tipis Dan lebih lembab That makes sense Nah sekarang kita coba nutupin si hitam-hitam ini masih stubborn banget Masih ada Layer ketiga nih pake yang paling kering kan nih Karena gak bisa jadi powder Pake si fixing ya coba Okay now it's gone It's almost traceless Tapi aku pengen coba kalo aku diemin dulu si bake-nya Dan tadi sini juga ada noda hitam Aku mau coba si cover fit yang vanilla Tunggu ya kita kasih waktu dulu dia buat nge-set sedikit Oke ini kayaknya udah cukup lama Jadi pertama aku blend dulu si yang big concealer Kayaknya sedikit terlalu lama ya kita nge-seng Nge-dieminnya Tapi aku lihat Sekilas gitu ya Ini masih ada nih sedikit hitam-hitamnya Coba yang cover Yang cover fit oke sih Tapi masih lebih Masih keliatan sedikit-sedikit juga Kayaknya menurut aku emang paling tinggi Cover it just yang fixing sih Oh sebentar Tapi bisa merah-merah sedikit Pake si cover fit deh Aku penasaran sih Karena yang viral banget cover fit kan Coba nomor 2 Maaf ya aku emang kalo alat res Suka kayak monolog Ngomong sendiri gini Dan terlalu tadi kalo didiemin kelamaan Juga malah agak susah Ngetuknya Kayaknya kalo untuk spot conceal gitu Paling bagus sih fixing deh Tapi kalo untuk kayak area gitu si cover fit bagus sih Gak senampol itu aku somehow kayak lebih suka yang ini Gak tau ya We'll see Sekarang kita akan coba nge-set ya Nge-set pake bedaknya Ini adalah si Fixer Powder Pack Jadi kemasannya gemes kayak gini ya Cantik banget Dan dia sudah ada Aduh ini kayaknya tiba-tiba bedak-bedak tipis Yang aku suka nih Dia Sesuai dugaanku Wah warnanya tipis-tipis gini Terus coba kita blend dulu Untuk klaimnya sendiri apa sih nih Untuk bedak ini gitu kan Menutup pori-pori Warna kulit tidak merata Dan kerutan Transfer proof Untuk anda saat memakai masker Fine dust absorption test Jumlah debu yang terabsorpsi Pada kulit yang berkurang Dari 16,43% Menjadi 7,07% setelah pake ini Tanpa mineral oil Tanpa etanol Dan beberapa barang Beberapa set kimia lainnya Tanpa parfum juga Baiklah Udah gak ada garisnya ya Oh yes Easy sih Tapi agak mirip sama Punyanya 3CE Tapi ini sedikit lebih powdery Ini kayak agak menuju ke tabur gitu loh Rasa feelnya Aku tuh pengen coba ngetes juga sih Base-nya kalo dipakein cream blush Sama cream contour gitu Jadinya aku coba separuh muka dulu ya Hasilnya Poreless sih ya Iya sih Cuman warnanya sih agak off Aku ngerasa agak abu-abu sedikit Jadi kayaknya ini tipe bedak yang bagusnya Ntar habis itu ditimpa lagi Pake bedak yang warna kalian sendiri Ini buat nge-set aja By the way kalo kalian wondering ya Ini tadi di tangan gimana Coba kita coba ya Pake Gini Yang paling masih transfer Masih basah Belum nge-set gitu Adalah si Big Bener Karena rasanya yang paling moist Fixing fit Cover fit Cover fit Nah ini kan udah kita angkat tuh Lapisan basahnya Kita liat ya nanti nge-setnya gimana Pertama untuk cream contournya Kayak ini Tapi ini jelas Basenya Kayak berasa udah nge-set si cushionnya Karena Ini biasanya sih Contour creamnya Kayak lebih blendable Ini berasa kayak agak Lebih ngadet ya Tapi untuk In terms of keangkat atau enggak Dia aman sih Gak keangkat Sekarang kita coba pake cream blushnya MAC Yang so natural Cream blush ini juga biasanya Tipe cream blush yang gak akan goyang-goyang Di luka aku Saya gak akan ngegeser Foundy di bawahnya Dan disini sih So far aman banget Cushion concealernya Pada gak ngegeser ya Kamu bisa liat kan Si bekas merah-merahnya Gak muncul lagi gitu Oke jadi so far aman Sekarang barulah akan aku Set sebelah sini pake powder Ini powdernya agak kurang suka nih Kayak agak keliatan gitu Bintik-bintiknya Dan aku gak suka warnanya sih Kayak ini terlalu abu-abu Di aku powdernya Dan powdernya bikin jadi dry banget jujur Sekarang mau semprot dulu Ini pake si Long lasting setting fixer Ini katanya juga bis Bagus nih Menjaga makeup tahan lama Dan segar sepanjang hari Tidak lengket Berbasis air Melindungi makeup dengan lembut Teknologi ultra fine mist Merata Sebung kontrol Untuk mengurangi minyak berlebih Oke coba aja ya Main heboh sih ini Tungguannya Aku kurang jauh ya Nah ya harusnya sejauh itu deh ya Gak perih dan wanginya segar sih But anyways Ini setelah disep Dan setelah pake setting spray Dan udah meresap Sedikit lebih ada sheennya Tapi gak yang begin glowy ya Setting spraynya Tapi disini-sininya gak terlalu keliatan efeknya basah gitu Anyway sekarang aku mau selesain dulu makeup aku yang lainnya So ya I'll be right Oke jadi ini aku selesai face makeupnya Dan tadi sepanjang aplikasi Semuanya berjalan dengan sangat baik Kayak maksud aku blushnya Contournya semuanya kayak gampang Diblend gitu ya Untuk yang powder productsnya Misalnya sendiri juga Cuman yang aku notice adalah di hidung sih Gak tau kenapa di hidung ini Si pori-porinya jadi makin nyata banget Mungkin gak cocok sama bedaknya Atau mungkin tadi teknik pengaplikasian aku ada yang salah Dan aku pengen coba Spray sekali lagi Ini agak dari jauh ya guys Ini sekalian sembari nunggu ini kering ya Aku pengen Kayak ngasih kalian Ini warnanya setelah beberapa lama Kayaknya sejam lebih sih ini Aku swatch Terus kita coba gini-giniin Masih ada sih keangkat dikit Tapi kayaknya paling gampang adalah Dengan di tes pake tisu gini Coba kita gini-giniin ya Nah ternyata paling atas Paling masih transfer Karena lagi-lagi yang paling atas itu Aku merasa paling moist sih tadi Sebentar sebelumnya kita coba tes dulu ya Pake flashback Apakah dia akan flashback guys Oke langsung aja kita lihat fotonya guys Wow Ini rapi tuh kan di hidung doang kan Tapi sisanya rapi banget Complexionnya Nah ini warnanya emang agak kurang cocok Kayak di aku tadi cushionnya Samping hidung juga kayak rapi tertutup Aku surprise sih Ini bagus sih menurut aku Oke sekarang kita tes masker Dia gak main-main sih Ada sih aku bisa melihat sedikit banget warna-warna Tapi sisanya Wow Z Dan dimukanya juga Gak bergaris nih masker Tapi gak berasa kering muka aku Nah ini ada sedikit Kalau gak dipaksa Dia ada sedikit transfer tuh Sedikit banget dan Tapi ini aku please note Aku kan gak keringetan ya Ini dalam berase Jadi mungkin nanti akan aku tes-tes lagi Tapi untuk first impression sih oke ya Pasti gimana task aku untuk si Luna ini gitu Pertama dari primernya I think primernya bekerja dengan baik Cuman kalo misalnya kalian super dry Dia menurut aku gak yang se-hydrating itu sih Jadi kalian tetep butuh pake skin prep yang cukup gitu lah sebelumnya Karena di aku yang oil combination aja Menurut aku dia gak yang selembab itu Tapi memang dia ngebantu biar si makeupnya tuh lebih nempel aku ngerasanya Untuk cushionnya Eye masknya dia brand bagus sih Karena kamu bisa lihat sendiri tadi rata banget Bener-bener rapih gitu makeupnya under flush Sayangnya sih cuman ini sih tadi Apa warnanya ya Warnanya tuh kurang pas gitu loh di aku Dan aku sukanya juga udah dari feelnya, puffnya juga bagus Nah concealernya dari tiga jenis concealer yang tadi Aku sebenernya jujur suka tiga-tiganya Tapi kalo misalnya suruh pilih satu Kayaknya aku paling suka yang concealer pick Karena aku ngerasa dia paling moist Kalo buat di bawah mata aku ngerasa dia paling cocok gitu buat aku Tapi untuk spot concealing Menurut aku si ini nih yang fixing Yang fixing dia lebih mantep gitu Lebih dapet coverage-nya Karena kalo aku emang noda-noda lumayan keliatan banget Kayak noda hitamnya dan juga noda merah-merahnya Jadi aku butuh yang bener-bener full coverage Tapi yang aku suka Meskipun dia full coverage gitu ya Tapi dia tuh gak ngasih layer terlalu powdery gitu Cuman memang dia lebih ke arah velvety matte gitu Nah untuk si coverfit ini Surprisingly malah bagi aku Di antara dua ini Kok di aku nih Kayak paling natural gitu hasilnya Gak terlalu airbrush gitu Dan juga Di muka aku juga rasanya dia paling tipis gitu Jadi tiga-tiganya bagus kan Tinggal pilih aja sesuai kebutuhan kalian Terus untuk bedaknya sendiri Sebenernya hasil akhirnya sih bagus-bagus aja Cuman dia lebih tebel dan lebih powdery Jadi kayaknya lebih cocok buat temen-temen yang super oily Dan untuk warnanya aku agak kurang cocok nih Karena agak sedikit terlalu putih di aku Untuk setting spray-nya sendiri I really like it Kamu sendiri tadi Dia nge-set dengan baik Dan ini adalah tipe setting spray yang gak ngasih efek terlalu matte Tapi juga gak terlalu basah gitu Jadi Berber in the middle Dan gak ada Apa ya Kayak gak ada residu-residu lengketnya gitu loh setelahnya Ini lumayan cepet nge-setnya gitu Jadi ini a good plus banget menurut aku Dan udah sih itu aja Sepertinya yang aku tadi cobain dari Luna Menurut aku ini worth the hype atau enggak Jujur menurut aku worth the hype Very high quality Dan hasilnya tuh bener-bener kayak kulit gitu sih sebenernya Dan di muka juga enteng banget Jadi sangat-sangat memudahkan lah hidup kita Kalau misalnya mau makeup-me makeup formal Yang high coverage Yang mau sat-sat-sat aja gitu Kalau kalian mau aku cobain produk-produk lain dari Luna Atau mungkin dari brand lain Atau apapun itu Just let me know down below And ya Thank you so much semuanya udah nonton I'll see you guys in the next one And have a great-great day Bye guys Annyeong Mwah Sub indo by broth3rmax